Polres Sambas melalui satuan lalu lintas mengibahkan 105 helm SNI ke Batalion 645 Garda Yuda. Itu merupakan bentuk sinergi antara polisi dan TNI. Kapolres Sambas, AKBP Permadi Said Putra mengungkapkan pembagian helm SNI ini adalah salah satu upaya sinergi polisi dan TNI yang kedepannya diharapkan personil TNI menjadi pelopor keselamatan berkendara. Dia berharap tidak ada lagi jurang pemisah antara polisi dan TNI. Hari ini adalah pemberian helm kepada Batalion 645. Ini dalam rangka wujud sinergitas kami, dalam rangka wujud Batalion 645 juga mendukung kamsel tipkar lantas di wilayah hukum Polres Sambas. Nah ini juga salah satu bentuk wujud aplikasi daripada sinergitas TNI-Pori. Ya kedepannya kita mari bersama-sama, khususnya kita wilayah hukum Polres Sambas ini karena perbatasan dengan Malaysia sebagai garda terdepan. Nah ini sama-sama kita menjaga, jangan sampai ada gangguan-gangguan dari luar maupun dari dalam yang menjaga stabilitas kamtik mas di wilayah hukum Polres Sambas. Sementara itu, Wakil Komandan Batalion 645 Garda Tama Yuda, Kapten Ipantri Raymond Sitanggang mengungkapkan tindak lanjut dari pembagian helm ini diharapkan anggotanya bisa mematuhi dan tertip lalu luntas. Pihaknya menegaskan setiap anggota yang keluar didata dan tercatat, jika tidak menggunakan helm akan dilakukan teduran. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, terutama kami bagi Satuan Yonik 645 yang baru berdiri di Sambas ini. Walaupun sebelumnya dulu sebagaimana kita ketahui di sini Kompi 641, tetapi tidak mengurangi peran kita sebagai TNI, tetap menjaga perbatasan di sini. Terutama kita kerjasama dengan Polres Sambas yang kami ucapkan terima kasih. Jadi inilah yang pertama kali Polres sudah datang ke kami, ini wujud sinergitas kita TNI dengan Polri dalam melangkah mewujudkan tugas pokok kita. Inilah yang dimana diwujudkan disampaikan oleh Panglima TNI dengan Kapolri, kita wujudkan sama-sama kami semua para pemimpin yang di bawah ataupun yang di daerah, kita wujudkan seperti ini. Sangat terima kasih sekali, wujudkan helm tidak hanya para jurid saja yang pakai helm, tetapi warganya pun kami sampaikan menggunakan helm, karena keselamatan itu hal utama. Sehingga tugas pokok Polri menyampaikan kepada kami, kita juga diwujudkan juga, kami bantu juga dari TNI. Tindak lanjut penggunaan helm untuk keanggota gimana? Tindak lanjutnya, setiap hari kami sampaikan, semua para jurid TNI dengan anggotanya yang keluar asrama wajib menggunakan helm. Yang tidak menggunakan helm, kita sampaikan kembali, kalau perubun belum punya helm, beli, pakai. Karena semua itu sudah kami sampaikan, buat keluar pos dari ksatren kami, kami catat penggunaannya, siapa orangnya, harus pakai helm. Dia berharap anggotanya, jika tidak mempunyai helm, bisa membeli di pasar. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi TNI untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk polisi. Tim CSM TV mengabarkan.